Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlibatan soal nasab makin menjadi-jadi Habib Muhtor dengan lantang ingin menggerakkan santri Untuk membumi hanguskan kelombok imad yang mereka sebut Dajjal Seperti membumi hanguskan siah di Indonesia Namun, Kiai Imadutin tidak kalah gertak dengan lantang Sekak pat balik Habib Muhtor dengan kata-kata santun Ciri-ciri keturunan Rasulullah rela menderita demi umat bahagia Bukan menyuruh santri berantem demi untuk kepentingan dia Menyuruh orang Indonesia berantem sementara dia enak-enakan tidur Tonton cuplikan video menarik ini dan ambil hikmahnya Berhati-hati, berbicara, dan bertindak Karena itu akan merugikan kita sendiri jika mengambil tindakan yang salah Mari kita ke TKP Saya harap ini didengar oleh Dajjal-Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi Min Jawa Syarqiyah, Min At-Tanggol, Min Ala Ba'alwi Kitab yang paling tertua Yang ditulis Ibnu Tawbah Tawbah Tahun disini 44-478 Ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir dua tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imad Tuddin dan pengikut-pengikutnya Ini ada kitab Abnaul Imam Masya Allah kata saya Saya tidak ketemu kitab ini kok Al-Qiyai Robi bisa ketemu Sini saya lihat Saya teliti kitabnya Ternyata kitab ini adalah kitab palsu Baru dicetak tahun kemarin Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah Setelah kita baca nanti Kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi Terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali Dan cucunya Sayyidina Ali Tidak menerangkan yang lainnya Karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah Sedangkan Ubed itu wafatnya 383 Hijriah Nyambungnya keturunan Sayyid Isa Dari anaknya yang bernama Ahmad Dari keturunan Keturunan Ahmad bin Isa ke bawah ini banyak Tapi Ahmad disini Lahu arba'atu awlat Ahmad Muhajir ini punya anak Nah dari empat-empatnya ini banyak bertaburan Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad Anak yang kedua bernama Abdullah Yang panggilannya dipanggil Ubedillah Sedangkan Ubed itu wafatnya 383 Hijriah Masa iya Orang yang hidup di tahun 199 Hijriah Bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah Bohong apa orang? Bohong Oleh kelompok-kelompok dajal-dajjal Imad ini Ini kitab abad keempat Jangan main-main Laiki jebari marah-marah Bahwa kitabnya sudah ditemukan Ini kitab abad keempat Kan kudurnya abad kelima Bisa ngomong dia salah Isinya salah Ini kitab Sekali lagi Tidak ada yang bisa membanta ini Kecuali wahabi Kelompok-kelompok sesat Ini kitab abad keempat Mungkin kalau tidak ada kitab Anda bisa bertanya-tanya Merabukan betul gak ini? Betul Ini kitab abad keempat Siapapun boleh berhadapan Boleh membacakan Boleh mengartikan Sama tidak dengan arti yang saya sebut Kalau misalnya kitab itu benar Itu yang cerdas-cerdaskan Sengebelak Kayak Rumel Abbas Kayak Idrus Ramli Itu dulu yang akan dipakai Untuk menjawab saya Profesor Said Agil Al-Munawwar Pasti akan membawa dalim itu Kepada saya Tetapi kenapa Mereka tidak membawa Karena mereka pun tahu Itu kita palsu Saya berjanji nanti Saya akan kasih sok terapi Tegangan tinggi Jangan macam-macam Anda telah membangunin Hari malam Tidur Kami akan buat goncang Nanti dunia ini Gara-gara sampian Dan kepalsuan itu Diakui di mukoddimahnya ada Mukoddimahnya ini kitab Dikarang pada 199 Tetapi kemudian ditambahi Pada abad ke-12 Ditambahi lagi pada abad sekian Ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail Yang baru wafat beberapa tahun kemarin Ini kalau dibiarkan ini Gajal ini akan mempengaruhi Orang-orang awam Betul Kitab ini Tidak ada yang membantah Kitab ini Kecuali aliran sesat Wahabi dan syiah Laiku Kitab Murtado Az-Zabidi Yang katanya adalah Menetapkan dan mengisbat Ba'alwi Itu kitab ini juga palsu Kitab palsunya dari mana sih Dia tahu aja kalau palsu-palsu Karena percetakan itu Biasa dicetak Itu menggunakan jasa peneliti Lihat Saya kasih peringatan terhadap Kelompok-kelompok imat dan kelompoknya Suatu hari saya akan kasih sok terapi Dengan tegangan tinggi kepada saya Yang dipakai sama Si imat itu Hanya abad ketujuh Itu banyak kedustaan Banyak bohong Banyak dikabur-kaburkan Saya meneliti terus Apa yang dia omongkan Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain Saya akan bongkar Nanti ada waktu Al-Muhajir Tidak pernah ada di kitab-kitab Dari mulai hidupnya Ahmad Bin Nisa Sampai dimunculkan Pada 800 tahun kemudian Nama Al-Muhajir Sebagai alibi Bahwa Ahmad Bin Nisa ini Hijrah ke Yaman Padahal ya Ahmad Bin Nisa ini Orang pernah Tidak di Yaman Apa yang dia baca Saya akan bongkar semuanya Ada kepalsuan di dalamnya Ada yang dikaburkan Ada yang ditutup-tutupi Ada apa sebetulnya Kenapa kalian benci kepada para habaib Apa salah mereka Laka sama sekali berita Kepindahan Ahmad Bin Nisa Ke Yaman Dia Terkonfirmasi Kitab abad kelima Al-Ghaibah Karangan Abtusi Adanya di kota Madinah Al-Munawarah Tunggu Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya Saya akan kasih sok terapi Tegangan tinggi terhadap kalian Dicari kapan wafatnya Tidak ada berita kapan wafatnya Dicari di mana dia ini dikebumikan Tidak ada Kenapa sampai dia tidak dicatat Mungkin dia mati muda Tidak terlalu banyak perang dalam kehidupan Kita akan kasih sok terapi Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian Sekali lagi Baik yang ada di Pasuruan Yang ada di Tanggul Yang ada di Jember Yang ada di Bangil Yang ada di Surabaya Yang ada di Madura Bangkit pancerinan setelah Sampai neneng pancerinan Keberadaan seseorang yang dikatakan Dengan kesejarahan yang begitu luar biasa Pasti ada saja orang-orang sekitar dia Yang menginformasikan tentang aktivitasnya Waktu dia hidup Tetapi nama-nama Ba'alu ini Sama sekali tidak ada Siah saya di Madura Di Puger Di Bondowoso Di Bangil Di Surabaya Di Madura Kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan Apalagi pasukan-pasukan dajjal imad ini Kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi Kalau tidak begitu Tidak akan pernah selesai ini Imam Ahmad bin Isha Berhijrah dari Basrah Ke Yaman Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili Di dalam kitabnya Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili Tidak ada keterangan itu Itu artinya Mencocimaki Para guru-guru kita Para kiai-kiai kita Menyalahkan nasab-nasab Sanat keguruan para-para kiai kita Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam Nasab kalian palsu Biodop Ciri Nabi Asli itu keturunannya adalah Keturunan Nabi Asli Dia rela menderita Yang penting umat Islam ini bahagia Bukan sebaliknya Nyuruh orang-orang berantem Demi kepentingan dia Sementara dianya aman-aman saja Nyuruh orang-orang Indonesia berantem Dianya enak-enakan tidur Saya ingatkan kepada para-para santri Baik yang ada di Jember Atau yang ada di Banyuwangi Atau yang ada di Lumajang Atau yang ada di Brombolinggo Atau yang ada di Pasuruan Atau yang ada di Madura Atau yang ada di Surabaya Para santri Jikalau ada kelompok-kelompok imat Kelompok-kelompok pencacimaki Saada Alawian ini Pertama laporkan dulu kepada Aparat kepolisian Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja Polisinya tidak mau menggerak Polisinya malah memberikan falis Saksasinitas Umpamanya Kita akan kasih sok terapi mereka Dengan tegangan tinggi Sebagaimana kita kasih sok terapi Terhadap orang-orang syiah Kita akan kasih sok terapi Terhadap mereka Tunggu waktunya Kalau syiah kita bisa sikat Kita bisa bumihanuskan Apalagi kelompok-kelompok dajjal imat ini Kira-kira dibiarkan Atau dilawan Orang-orang yang bodoh Dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya Suruh bulat Sama orang-orang yang menentang kepentingan dia Ini adalah Sama sekali bukan Terima kasih telah menonton!